Maraknya aksi geng motor di kota Jambi akhir-akhir ini membuat masyarakat kota Jambi khawatir. Masyarakat kota Jambi berharap kepada aparat kepolisian dapat meningkatkan status pengamanan. Ya pemirsa informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di Borgol. Tetap saksikan berbagai program menarik bersama Jek TV. Saya Halim Adrian pamit undur diri. Jek TV, inspirasi kita. Maraknya aksi geng motor di kota Jambi akhir-akhir ini membuat masyarakat kota Jambi khawatir dan berharap kepada aparat kepolisian dapat meningkatkan status pengamanan. Seperti beberapa waktu lalu, tim patroli serigala kota Polresta Jambi telah berhasil memetakan kelompok-kelompok kek motor yang beroperasi di wilayah kota Jambi dan bertahap melakukan aksi pemberantasan terhadap kelompok berandalan yang meresahkan warga tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Eko, salah seorang juru parkir di kota menyebut akhir-akhir ini ia was-was terhadap para kia aksi perandalan bermotor yang kerap beraksi saat malam hari. Menurutnya, para orang tua di kota Jambi mesti melakukan penjagaan ekstra ketat kepada anak-anaknya agar tidak terlipat dalam aksi perandalan bermotor yang meresahkan tersebut. Lebih lanjut, Eko yang kerap bekerja hingga malam hari ini mengharapkan pihak aparat keabadan sebaiknya tidak mentoleri aksi perandalan bermotor yang beraksi. Bagi masyarakat, namun ya khawatir, waspah sepati. Kenapa dengan maraknya geng motor ini kan ya pertama ya pasti meresahkan masyarakat. Betul kan gitu. Nah, kedua juga mengganggu keamanan orang berlangkasi, orang lewat, ternyata orang yang tidak bersalah bisa jadi kasaran. Memangkannya, dengan ada geng motor, sama sini-sama sini, buah-sama tergajang. Sementara mereka tidak menyadari dengan keadaan super itu kan banyak merugikan orang lain. Hal senada juga disampaikan M. Ali Anafi dan Arti, yang merupakan driver ojek konvensional dan driver ojek online. Menurut Ali, di wilayah tempat tinggalnya di kawasan dekat Alfamat Beringin, kerap terjadi aksi-aksi berpotensi kriminal seperti jambret, copet, dan pencurian. Secara pribadi, ia juga mengharap kepada aparat kepolisian agar rutin melakukan patroli setiap tiga jam sekali, agar bisa menjegah terjadinya aksi kriminal. Sama-sama kita menjegahkan ini, kalau di soto, di terangkapi, di arponik, di bekerja, kita kan khawatir juga, kalau kita kejalan ini kan ada saksi juga kan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.